Hai Halo assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Jahan Edmund kali ini kita akan belajar membuat bros rajut berkarakter unicorn seperti ini nah bagaimana cara membuatnya Mari kita belajar bersama-sama pertama-tama kita membuat dua rantai lalu kita isi lubang di rantai pertama dengan 5 SC di SC kelima kita ganti benang dengan warna putih kita lanjut merajut ke row 2 row 2 hingga row 6 kita isi masing-masing row dengan 5 SC kita buat dua ini untuk bagian tangan atas lalu kita buat lagi dua rantai isi lubang pertama dengan 6 SC di SC ke enam kita ganti dengan benang warna putih lalu lanjut masuk ke R2 R2 hingga R5 kita isi masing-masing row dengan 6 SC buat dua ini untuk bagian kaki nah lalu kita ambil satu bagian kita buat dua rantai lalu gabungkan dengan bagian satunya kita buat sc kita kasih penanda ini hitungan satu ya dua tiga tiga empat empat lima enam enam kita masuk di rantai satu empat 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 tem Aub 10 11 12 13 14 Masuk lagi di lantai 15 16 Karena jumlah Lubang di tiap Di masing-masing kaki 6 2 kaki kan 12 Kita tambah di rantai 4 Jadi jumlahnya 16 Kita masuk ke Row 7 Row 7 dan row 8 Kita isi dengan 16 SC Di masing-masing row Di row 9 Kita melakukan pengurangan Kita isi lubang pertama Dengan SC Lubang berikutnya dengan SC Jadi ada 2 SC Lalu Lakukan pengurangan Pengurangan 1 Jadi 2 SC Dan 1 pengurangan Lakukan sebanyak 4 kali Jumlah 12 Row 10 Kita buat 4 SC Di 4 lubang yang pertama Lalu kita lakukan pengurangan 2 lubang disatukan Ulangi Lakukan 2 kali Jumlahnya 10 Lalu di Row ke 11 Kita buat 2 SC 1 1 2 Lalu kita Gabungkan bagian tangan atas tadi Dengan SC Dengan melakukan SC 1 1 1 2 2 3 4 Dua Tiga Lalu kita buat lagi dua SC Ambil bagian tangan satunya Kita jahit dengan SC Disatukan Satu Dua Tiga Jadi jumlah seluruhnya Ada 10 SC Lalu kita gabungkan Slip stitch Potong benang Nah seperti ini Hasilnya Ini tanpa isian ya Tanpa kita isi dengan lacron Lalu selanjutnya Kita akan membuat bagian kepala Kita buat dulu Dua rantai Lalu di rantai pertama Kita isi dengan 6 SC Dua Tiga Empat Lima Enam Kita masuk row 2 Lubang pertama Kita isi dengan V Dua SC Dalam satu lubang Satu Kita kasih penanda dulu Dua Lalu SC Lalu SC di lubang berikutnya Lakukan sebanyak tiga kali Jumlah 9 SC Di row kedua Kita masuk row ketiga Kita isi dengan 9 SC Masuk di row keempat Beri penanda Satu SC Di lubang berikutnya Kita buat lagi satu SC Lalu lubang berikutnya Kita buat V Dua SC Dalam satu lubang Lakukan sebanyak tiga kali Jumlah 12 Untuk row kelima Kita buat Tiga SC Di tiga lubang yang pertama Satu Dua Tiga Tiga Lalu V di lubang berikutnya Lakukan sebanyak tiga kali Jumlah 15 Kita masuk ke row 6 Row 6 hingga row 9 Kita isi masing-masing row dengan 15 SC Di row 10 Di row ke 10 Kita buat Tiga SC Dua Jangan lupa Beri penanda Tiga Lalu pengurangan Satu pengurangan Satu pengurangan Lakukan sebanyak tiga kali Jumlah 12 Di row ke sebelas Kita buat 4 SC di 4 lubang yang pertama Tiga Jumlah Dua Tiga 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 Pempat Lalu Satu pengurangan Lakukan sebanyak 2 kali Jumlah 10 Dirau ke 12 Kita isi dengan 10 SC Gabungkan bagian depan dan belakang dengan SC Lalu kita buat telinga Kita buat 3 rantai Putar Lalu buat slip stitch Kita isi Rantai ini dengan 7 SC 2 3 4 5 6 6 7 Kita gabungkan slip stitch Potong benang Seperti ini Untuk bagian tanduk Saya membuat 4 row dengan masing-masing 4 SC Lalu kita jahitkan Lalu kita jahitkan Disini Nah seperti ini Bagian kepalanya kita gabungkan dengan badan Seperti ini Saya disini juga membuat rambutnya Dari benang katun warna Dislip slip 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 seperti ini Di bagian belakang juga saya akan memberikan jarum pin atau jarum bros Dijahitkan bagian sini Nah seperti ini Nah seperti ini hasilnya Saya membuat bros ini menggunakan benang polyester Agar mudah untuk dibersihkan Nah selamat belajar Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton!